Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan dan kali ini kita akan coba untuk berbicara jelang final Karabau Cup atau Piala Liga Inggris yang akan dimainkan oleh Liverpool menghadapi Chelsea pada minggu malam di Stadion Wembley. Ini duel kalau bisa melihat di klasmen sementara ya, kalau kita bicara di IPL ini sangat jauh. Liverpool ada di posisi atas puncak klasmen, sementara Chelsea di posisi ke-10. Bahkan kalau dilihat juga dari nilai mereka memang jomplang sekali. Liverpool memiliki 60 poin, sementara Chelsea dengan 35 poin. Berarti ada selisih 25 poin di antara kedua tim. Tetapi ini tidak ada pengaruh apa-apa. Bukan menjadi acuan atau jaminan bahwa dalam pertandingan nanti Liverpool akan dengan mudah untuk memenangkan pertandingan. Dan walaupun kita tahu bersama, tim acuan Jurgen Klopp ini sedang terbang tinggi. Berlari dengan sangat kencang, masih dipepet oleh Manchester City dan dengan Arsenal, tapi mereka tetap mempertahankan posisi atas. Terakhir mereka bisa menang lawan Luton, bermain di Anfield. Tapi Chelsea juga tidak boleh dianggap remeh. Karena Chelsea dalam tiga pertandingan terakhir juga oke. Terakhir mereka mampu bahkan menyulitkan Manchester City di Etihad. Dan mereka nyaris memenangkan pertandingan. Dan sebelum mengakhiri laga itu dengan 1-1. Di Piala FA juga mereka sukses menghajar tuan rumah Aston Villa dengan 1-3. Jadi ini pemain-pemain Chelsea sedang termotivasi. Ini adalah gelar pertama kalau mereka bisa merebut pada musim ini. Sama dengan Liverpool juga. Liverpool sedang mengincar gelar pertama pada musim ini. Jadi itu saya bilang pertandingan yang menurut saya masih 50-50. Memang kalau bicara di IPL dalam dua pertemuan Chelsea tidak bisa menang melawan Liverpool. Terakhir di Anfield bahkan mereka dihajar habis dengan 4 gol oleh pasukan Jurgen Klopp ini. Tapi sekarang kita bicara di Karabokap. Tentu atmosfer akan berbeda. Apalagi Liverpool kita tahu bersama dalam keadaan yang sangat sulit. Klopp harus bisa memutar otak. Karena banyak pemain mereka itu mengalami cidra. Ini juga belum tentu bermain apakah Mo Salah akan ditampilkan. Dominic Soboslay juga akan bermain. Darwin Yunus juga akan bermain menghadapi Chelsea. Ini masih menjadi ternatanya. Mungkin mereka masih bisa bermain tapi akan dilihat sampai besok. Karena posisi mereka yang masih diragukan. Belum lagi mereka diterpah dengan badai cidra dari Alison Becker, Trent Alexander-Arnold, Joe Matip, Curtis Jones. Terakhir juga dengan Diego Jota yang mengalami cidra. Ini yang membuat keterbatasan pemain dari Liverpool ini harus Klopp pintar-pintar untuk bisa menempatkan starting eleven dia dengan skema permainan 4-3-3 yang diusung oleh Klopp. Memang kalau melihat apa yang ada di starting eleven dengan di bench, banyak pemain-pemain muda tentunya. Kalau sampai Salah tidak bermain misalnya dengan Nunes atau Soboslay, ini adalah pertarungan besar tentunya. Tapi bagi Klopp, dia tetap selalu yakin, percaya diri untuk menghadapi siapapun. Dengan lalu tonton, dia bahkan memainkan beberapa pemain muda termasuk Connor Bradley bermain di kanan mengisi posisi dari tren. Ada James McDonald, dia bermain. Ada Dance yang bermain di sana. Ada Bobby Clark, pemain-pemain muda yang dia berani menampilkan. Dan semua tampil sangat bagus. Bukan tidak mungkin menghadapi Chelsea juga dia melakukan hal yang sama. Karena Klopp tidak pernah takut dengan apa yang dia inginkan untuk bisa bermain. Dia sangat percaya dengan kekuatan timnya. Tapi sekarang, kalau bicara dengan apa yang ada dalam tim, andaikan Nunes Salah tidak bisa bermain. Di depan pasti mereka akan sangat bergantung kepada Luis Dias. Ini pemain yang sedang bagus-bagusnya. Tadi kalau bisa bicara ya, kita tahu bersama teman-teman. Kalau di Liga Eropas-Eropa, mereka punya lima pemain yang berada di dua digit kalau bisa mencinta gol ya. Salah, Nunes, Jota, Luis Dias, Cody Gakpo. Semua pemain-pemain yang baik. Tapi kalau saat ini, dengan keterbatasan pemain yang ada, pasti Luis Dias yang akan diandalkan. Ya, terakhir juga kemarin bagaimana dia bisa mencetak gol juga di Liga Primera Inggris. Dan tandemnya pasti di depan itu ada Cody Gakpo. Ini dengan asumsi kalau Nunes tidak bermain ya, dengan Salah. Kalau Nunes dan Salah bermain, tentunya ada Luis Dias di kiri. Nunes akan bermain sebagai striker dan Salah di kanan. Tapi kalau dua yang tidak ada, Cody Gakpo akan main. Sama komposisinya mereka ketika tampil melawan Luton. Dengan Harvey Elliott akan bermain dari sisi kanan sini. Tiga. Dengan empat tiga-tiga. Grafenberg di tengah, Wataru Endo, dan McAllister. Ini tiga pemain yang akan ditampilkan lagi oleh Klopp. Dengan catatan kalau Dominic Suboslay tidak bermain. Atau sementara di parkir duduk di bangku cadangan masuk di babak kedua. Di belakang juga bermasalah memang. Walaupun tidak ada Jomati, tapi ada pemain yang oke. Jared Kwan, saya akan berpasangan dengan Swigil van Dijk. Oke, mereka masih punya Bradley bermain di posisi kanan. Di kiri masih bisa ditempatkan Joe Gomez. Walaupun Gomez bisa bermain di kanan, tapi di kiri mereka masih punya Simikas juga yang bisa ditampilkan di sini. Jadi, ada opsi-opsi yang sudah dipikirkan oleh Klopp untuk menampilkan dalam pertandingan final melawan Chelsea. Penyekah gawang, Jaumin Kelleher. Klopp pasti akan tampil di sana, walaupun mereka masih punya Adrian sebagai main cadangan. Memang dengan tidak adanya Ellie Baker, ini agak was-was juga. Tapi Klopp saya yakin dia juga tampil bagus ketika di final. Bagaimana melawan Chelsea, kita masih ingat. 2022 ada final 11-10 adu finalti setelah bermain 0-0 di Wembley. Dan mereka menang di Karabau Cup. Kalau bicara di Karabau Cup, pertemuan dengan Chelsea ini sudah dua kali. Ketika di jaman Jose Mourinho 2005 ya, kalau nggak salah. Di sana menang 3-2 Chelsea melawan Liverpool di final. Dan kemudian dibalas Liverpool pada 2022. Nah, di saat bersamaan juga Liverpool dan Chelsea tampil di final PLA FA. Adu finalti juga dan Liverpool bisa memenangkan laga. Jadi, menarik ya. Kalau pada musim ini, ini pertemuan ketiga mereka. Dua kali di IPL pada musim ini dan nantinya, minggu malam di Karabau Cup. Nah, bagaimana kalau kita bisa melihat, kalau Chelsea akan berhadapan dengan Liverpool. Chelsea juga mengalami masalah, terutama di bagian belakang. Padia Sile tidak bisa bermain. Tiago Silva juga tidak ada. Marco Curea juga tidak ada. Tidak bermain. Robert Sanchez juga kurang begitu bagus. Tapi mereka masih punya penyegah gawang Petrovic. Pasti di jantung pertahanan, Pochettino sebagai pelatih juga akan mengutar otak dan dia tidak akan mengubah. Ini gaya permainan mereka dengan apa yang tampilkan melawan City. Ya, pasti Gusto ada di kanan. Ben Chilwell ada di kiri ya. Di Sassi akan bermain dengan Colwell sebagai dua di back tengah. Mereka mungkin bisa akan bermain juga dengan 4-2-3-1. Karena dua gelandang double pivotnya akan masuk ke dalam dengan Kai Siedo dan juga Enzo Fernandes. Nah, kemudian mereka punya tiga pemain yang ada di depan. Mungkin Jackson akan bermain lebih ke depan sebagai striker. Tiga di belakang, ada Rahim Sterling di sana dan mereka Kupamer dan Gallagher. Tiga ini yang akan bermain menghadapi Liverpool. Tetap berbahaya Chelsea. Dan pasti Chelsea akan habis-habisan bermain melawan Liverpool. Karena ini kalau mereka bisa tampil baik dan bisa memenangkan pertandingan ini adalah satu-satunya harapan mereka. Gelar yang mereka bisa dapatkan di Karawakup. Karena kalau bicara di IPL, berat buat mereka untuk bisa bersaing. Bahkan paling tidak mereka hanya bisa mengejar di Liga Eropa. Tapi dengan ketinggalan begitu jauh ya. Dengan di atas, dengan empat peserah di atas. Ini akan menjadi Liga Eropa juga diincar oleh Manchester United. Jangan dari sana. Banyak lah. Ada Aston Villa, ada Tottenham juga yang sedang bertarung di sana. Sehingga bagi Pochettino, kesempatan inilah. Mereka harus bisa memenangkan di Piala Liga Inggris atau di Karawakup menghadapi Liverpool. Dengan tiga pemain seperti Sterling. Ini bermain dengan kuatan skill yang sangat bagus. Teknik Palmer juga oke bermain. Kalah-kelah yang selalu muncul dari second line. Ini menariknya. Akan menyulitkan juga bagi Virgil van derck. Harus hati-hati untuk menghadapi tekanan-tekanan. Mereka punya Jackson yang sangat bagus di garis depan. Dan punya dua double pivot yang baik. Tapi kalau Liverpool bermain seperti ketika mereka mengalahkan menyinahkan Chelsea seperti di Anfield. Saya pikir sulit ya. Untuk bisa menghadang mereka. Masalahnya sekarang karena keterbatasan pemain itu. Jika Chelsea lebih dulu membuat unggul, ini akan menarik. Kita akan tunggu. Karena bagi Chelsea untuk bisa memenangkan pertandingan menghadapi Liverpool, mereka harus bisa mencetak gol lebih awal. Jika Liverpool lebih dulu membuat gol ke orang mereka yang sulit untuk bisa mengalahkan Liverpool. Tapi kalau mereka bisa mendapatkan itu entah dari Sterling atau Jackson atau Kalahar atau Caicedo, Fernandes atau Palmer yang bisa membuat gol, ya ini tentunya suatu hal yang sangat baik. Itu yang mereka harus lakukan di Wembley untuk bisa menggoyak konsentrasi dari Liverpool. Karena Liverpool dengan intensitas permainan yang sangat tinggi. Mereka tentunya adalah tim yang terbaik saat ini di IPL. Dan mereka, saya sudah bilang, mereka tidak mungkin akan kalah dalam setiap pertandingan. Mereka sudah akan bertarung habis-habisan menghadapi siapapun termasuk di final menghadapi Chelsea. Tapi kita akan tunggu. Klub akan memainkan. Apakah Klub berani dengan memainkan pemain-pemain muda ketika nama-nama tadi yang saya sebut itu pemain-pemain top, mereka mengalami masalah. Tapi, kalau sampai besok salah ada, Nyunius ada, kemudian ada Luzias di kiri. Ini akan menjadi tantangan besar buat Gusto, buat Colwell, di Sassi di belakang, Ben Chilwell, termasuk penjaga gawang Petrovic, pasti harus jatuh bangun untuk menghadapi setiap serbuan pemain-pemain di Liverpool. Sangat kuat, sangat tajam mereka bisa bermain, apalagi kalau mereka punya Sobos Lai yang bermain di tengah. Kalau Sobos Lai ada, pasti di tengah itu ada Sobos Lai, bisa ada Elliot yang ditarik ke tengah bersama dengan Maka. Atau Endo, yang terus bisa mendapatkan kesempatan. Yang pemain yang luar biasa asal Jepang ini, dia bisa bermain. Kalau dia, Sobos Lai, dan Maka, akan jauh lebih bagus juga. Kombinasi lini tengah Liverpool. Jadi itulah kita akan tunggu pertandingan ini. Menurut saya ini masih tetap 50-50. Pertandingan ini, kita akan lihat bukan tidak mungkin akan terjadi lagi adu penalti, seperti pada 2022, di mana Carabao Cup dan F Cup mereka menyelesaikan dengan adu penalti dan dua-dua menjadi milik bagi Liverpool. Dan pasti Klopp akan habis-habisan, karena ini pertaruhan juga terakhir bagi Klopp sebelum dia mengakhiri kepelatihan dia pada akhir musim. Dia ingin memenangkan, tentunya bukan saja di Carabao Cup, tapi dia ingin memenangkan pertandingan di PLA FA. Karena setelah pertandingan ini, tanggal 29, Liverpool akan bertarung dengan Soton di putaran kelima PLA FA. Mereka juga ingin menang. Kalau mereka bisa menang, mereka lebih aman untuk bisa terus melaju ke bapak selanjutnya. Kita nantikan bersama duel, Dorets, menghadapi The Blues di Wembley. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao! Sampai jumpa di video selanjutnya.